Halo semua, welcome back to my channel Hari ini kita akan ngomongin tentang manifest tahun 2024 karena sudah tinggal berapa minggu lagi ya kita akan bertemu dengan tahun 2024 Oh iya, aku mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman Medan, Semarang, Surabaya, yang sudah hadir ke acara gathering You Are Powerful yang kedua kemarin. Juga Bandung tanggal 20 Januari, karena peminatnya orang-orang Bandung banyak banget maka dari itu aku buka pendaftaran di Bandung juga. Jadi buat kalian, gas deh kita berkumpul ya dapet teman-teman baru yang satu frekuensi positif karena jujur aku gak tau kapan akan bikin acara kayak gini lagi mungkin satu tahun dari sekarang nah karena aku akan balik ke luar negeri lagi habis lebaran di tahun besok April. Kesempatan gak datang dua kali, jadi aku mau kita berkumpul, makan bareng, seminar dapet teman-teman positif meditasi juga, dan manifest tahun 2024 bareng-bareng semakin banyak orangnya, semakin besar juga energinya. Gas! Cara daftar gimana? Langsung klik link yang ada di deskripsi bawah, oke? Oke, buat teman-teman pendatang baru, yang baru mau belajar scripting manifest hukum alam itu gimana sih caranya? mungkin masih banyak yang takut-takut, kemarin ada yang bilang ya say, aku nulisnya takut salah nih, udah bener apa belum ya? gitu kan nah teman-teman, sekarang kita bahas hari ini oke? Let's get started! Halo semua, salam kenal aku Tresnani langsung subscribe YouTube channel aku oke, subscribe dulu, kalo gak aku ngambek loh, ini buku scripting aku You Are Powerful, Tresnani Moonlight nah, sekarang kita mau ngomongin gimana cara scripting yang bener oke? untuk manifest tahun 2024 langkah pertama ya, buat teman-teman kamu harus punya buku baru khusus buat scripting jangan kamu pake buku lama bekas pelajaran bekas mencatat keuangan ketika buku kamu baru, oke? energinya juga baru nah, kalo aku pribadi teman-teman di awal halaman aku pasti tulisnya begini hey, this is my magic book what I write here come true ini adalah buku ajaib aku apapun yang aku tulis disini menjadi kenyataan jadi aku mau kamu pasang mindset kalo ini adalah buku ajaib oke, next tips yang kedua adalah pilih pulpen yang enak buat nulis kalo kamu nanya ke aku pake pulpen apa aku pribadi pakenya pasti drawing pen nih tuh, oke untuk manifest tahun 2024 berarti kita harus mengosongkan sesuatu yang lama nih energi-energi negatif oke nah itu bisa dipraktek sebenernya dengan meditasi ya, cleansing negative energy makanya kamu ikutan dong acara gathering aku disitu kita meditasi bareng-bareng oke, untuk menghapus semua rasa negatif memaafkan masa lalu dan banyak lagi lanjut cara scripting yang benar gimana oke kamu praktek ketika di malam hari sebelum kamu tidur saat lagi santai atau di pagi hari sebelum kamu aktivitas kenapa sih ketika malam atau di pagi hari karena itu posisinya kamu lagi relax lagi high vibration di momen itu gampang banget semua yang kamu lagi manifest doakan bisa cepat terwujud bisa ketarik oke, kenapa karena relax atau santai itu bagian dari vibrasi yang tinggi langkah pertama kamu tulis di buku scripting tips dari aku adalah intention niat kamu apa di tahun 2024 secara mendetail oke dalam hal kesehatan finansial hubungan asmara bagaimana hubungan kamu dengan keluarga orang tua anak terus bagaimana hubungan kamu dengan pertemanan lingkungan pekerjaan kamu apa aja yang kamu mau manifest di tahun 2024 goals kamu 1, 2, 3, 4, 5 kamu mau traveling kemana aja kamu mau mendapatkan uang setiap bulannya itu berapa dan aku mau kalau kita ngomongin tentang uang jangan kamu takut untuk manifest uang oke inget ya pelajaran kita yang dulu double it jangan takut untuk double it mungkin selama ini kamu nulis scripting kayak aku senang banget bisa terus-terusan mendapatkan penghasilan 5 juta per bulan kenapa cuma 5 juta aku mau kamu double it kamu jangan takut double menjadi 10 juta kek atau 20 juta kek ya mungkin memang terjadinya gak instan gak tiba-tiba besok kamu dapat 20 juta juga bukan karena law of abstraction ini bukan ilmu dukun temen-temen ya bukan se-instant itu juga ya bisa sih instan kalau vibrasi kamu udah tinggi nih oke sebelum kita lanjut aku mau cerita dulu ya ngomong-ngomong soal manifest uang dalam 24 jam itu pernah terjadi di akut jadi 2020 jaman corona tanggal 31 Desember aku scripting pagi-paginya nih ya jadi malamnya tahun baru aku nulis gini aku seneng banget bisa dapet uang dadakan berapa ya dulu aku nulisnya 5 juta deh kayaknya dan kalian tau apa yang terjadi gak nyampe 24 jam dan ini works like magic banget malamnya tahun baruan nih sama temen-temen aku bener-bener lupa sama yang tadi pagi aku tulis di buku scripting oke tiba-tiba ada orang yang mau borong tas jualan aku pada saat itu aku kan jualan tas bali ya temen-temen langsung dia transfer 5 juta kok bisa ya aku langsung laporan sama temenku aku bilang wow kamu tau gak sih tadi pagi loh aku scripting ngomong 5 juta terus tiba-tiba malamnya aku dapet dong 5 juta gitu oke anyway itu lagi ngomongin uang ya kalau kamu mau manifest uang dalam 24 jam itu juga bisa tapi tidak semua orang bisa se-instant itu bisa sih tapi kamu harus mengatur energi kamu untuk ada disini oke lanjut nah scripting ya tahun 2024 aku mau kamu menuliskan secara detail kehidupan kamu satu tahun dari sekarang jadi malam ini aku mau kamu praktek di buku scripting ya oke satu tahun dari sekarang jadi kamu bisa nulis 31 Desember 2024 tahun depan seolah-olah hidup kamu saat kamu lagi nulis ini itu udah ada di 31 Desember 2024 aku mau kamu menulis apa yang terjadi the whole year tahun 2024 mungkin kamu lagi menunggu kehamilan mungkin kamu lagi menunggu jodoh mungkin kamu lagi menunggu pekerjaan baru atau naik jabatan atau bisnis kamu viral I don't know pokoknya tulis intention niat kamu dari hati ya nah aku mau ketika kamu lagi nulis tips yang kedua sambil dengerin musik yang bikin kamu happy apakah itu musik piano atau instrumental yang bikin kamu langsung kayak tergugah gitu lo dapet imajinasinya oke yang ketiga pakai feeling kamu ketika lagi nulis jangan cuma kayak oke tahun 2024 terjadi happy rejeki masuk jangan gitu tapi bener-bener kamu pakai feeling ketika lagi nulis kalau perlu kamu sambil tarik nafas dulu sebelum nulis buang tarik nafas buang aku ulang lagi jangan kamu takut nulis nominal penghasilan kalau ditanya kita serakah kita serakah gak sih Shay kalau minta penghasilan segini enggak kok justru di agama kamu masing-masing itu diajarkan untuk kamu berusaha jangan kamu pesimis kayak gak mungkin lah memang udah rezeki orang kan punya mangkoknya masing-masing kalau rezekiku hanya 3 juta ya yaudahlah aku gak boleh serakah ya jangan kayak gitu Tuhan juga gak mau kamu punya pikiran pesimis begitu aku mau kamu usaha oke meminta asking from God nah nanti ketika vibrasi kamu udah tinggi kamu berdoa kamu udah gak meminta lagi tapi kamu lebih ke bersyukur kayak aku bersyukur banget nah ini boleh tulis ya aku seneng banget dan bersyukur karena apa kalau kamu hanya menulis nominal yang sesuai dengan logika kamu yaudah deh aku pantasnya cuma 10 juta deh kayaknya setiap bulan itu masih ada limiting belief berarti masih pakai logika iya say orang sekarang aja aku kerjaannya gaji 5 juta di kantor yaudahlah aku tulis 10 juta aja itu juga aku gak tau bisa apa enggak ini aja aku masih terjebak di pekerjaan yang aku benci nih mau resign juga aku gak berani say aku mau nyoba bisnis juga gak ada modal udah deh pokoknya itu singkirin dulu pikiran negatif limiting belief logika itu disingkirin dulu nah banyak orang yang susah praktek karena mereka masih pakai logika oke sekarang karena kita mau manifest tahun 2024 keajaiban aku mau kamu tulis sesuatu yang menurut kamu tuh gak masuk akal yang menurut kamu gak masuk di logika gitu loh kenapa? karena kamu udah gak takut kamu udah gak ada limiting belief makanya kamu berani nulis nominal yang selama ini gak pernah kamu pikirkan mungkin selama ini kamu nulis tadi tuh 5 juta per bulan 10 juta per bulan coba ditulis 1 miliar 5 miliar nulis aja tuh gak dosa kan cuma nulis kita berimajinasi nah ini kapan terjadinya juga kita gak tahu karena waktu adalah sesuatu yang kita gak bisa kontrol kapan datangnya oke jadi gak ada yang salah gak ada yang dosa kamu meminta kamu berimajinasi itu gratis kok gas oke lanjut nah contoh lagi nih ya dari uang ini akhirnya aku bisa umroh akhirnya aku bisa membeli sesuatu tanpa harus melihat harga akhirnya aku bisa shopping aku bisa nyenengin-nyengin orang tua wow kalau niat kamu mau nyenengin orang tua mau ngajak mama jalan-jalan mau beliin AC mungkin atau mau renovasi rumah mama wow aku gak bohong ini cepet banget terwujudnya ya kalau niat kamu itu sudah ingin membahagiakan orang tua atau istri atau anak gitu lanjut terus apa lagi itu tadi uang yang kamu mau dapatkan setiap bulan mau kamu pakai apa aja jadi disini aku mau kamu jangan berpikir oke say aku mau manifest uang 1 miliar tapi gimana caranya ya aku harus ngapain gak usah mikirin itu lanjut kesehatan nah gimana kesehatan kamu di tahun 2024 yes terima kasih Tuhan aku bersyukur banget hasil cek dari dokter kesehatanku semua bagus gak ada yang aneh-aneh aku memiliki imun sistem yang kuat aku bersyukur banget gitu ya oke lanjut apa lagi pekerjaan bagaimana lingkungan pekerjaan kamu pertemanan bos job deskripsi kamu aku bener-bener gak nyangka aku bisa bekerja dari mana aja aku bisa punya rekan kerja yang menyenangkan setiap hari ketawa terus orang yang humoris punya bos yang kayak angel baik banget ya ampun aku bener-bener gak nyangka bisa ada di titik ini oke ngalir aja ketika kamu lagi nulis gak usah overthinking ini udah bener belum ya oh ya ketika kemarin di acara medan aku suruh temen-temen untuk praktek scripting aku muter nih ya jalan-jalan-jalan segala macem aku ngintip ada yang nulisnya cuma satu baris tiga baris ayo ngaku siapa nih temen-temen medan oke gak apa-apa kalau masih bingung makanya kita sekarang belajar bareng-bareng ketika kamu lagi nulis scripting jangan singkat-singkat jangan cuma satu baris dua baris ngalir aja loh kayak kamu lagi menuliskan skenario hidupmu tuh mau terlihat seperti apa wow kalau kamu udah ngalir sambil ngelirin musik bisa loh tiga halaman tuh nih kayak aku nih tuh sampai berhalaman-halaman nih tuh ya kan yang selanjutnya jangan overthinking jangan berpikir kapan ini terjadi aku gak tau say bagaimana cara mendapatkannya hidupku emang gini-gini aja entahlah tulisanku ini udah bener apa belum ya tulisanku jelek stop all you need to do just take action habis itu ditutup bukunya lakukan aktivitas lakukan aktivitas seperti biasa kamu kumpul dengan keluarga besoknya kerja mungkin masak mandi ketemu temen i don't know gak usah dipikirin nih ah tadi pagi kan aku udah scripting tahun 2024 gimana ya gak usah pokoknya ini disimpen aja oke nah buku scripting kamu ini juga rahasia antara kamu dan yang di atas pasangan gak boleh tau orang tua adek ini rahasia ketika kamu sudah menaruh intention atau niat di dalam buku scripting tahun 2024 kamu terlihat seperti apa itu akan membuat kamu bermotivasi misal nanti di tahun 2024 awal oke pertengahan kamu mulai gak ada motivasi mulai kayak males-malesan olahraga kok males ya terus kayak mau kerja juga males ngeluh nah tiba-tiba kamu inget nih sama sih tulisan scripting kamu kayak gak 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 ini bukan kehidupan yang aku mau aku harus bangkit aku harus take action supaya semua yang aku tulis di buku scripting bisa menjadi kenyataan kalau aku cuma menguang aja di rumah aku males olahraga yang tadinya aku tulis di buku scripting mau turun berat badan 20 kilo nanti gak akan kejadian gak 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 aku harus take action gitu nah buku scripting kamu ini juga bisa menjadi motivasi kamu untuk take action bergerak itulah pentingnya kamu belajar self development atau loa oke kamu jadi punya goals dalam hidupmu bukan tipikal average people i know you are not average orang-orang yang nge-follow aku pasti bukan orang-orang pada umumnya you are different nah orang-orang pada umumnya average people yaudah menjalani kehidupan seperti biasa mengikuti angin yaudahlah aku gak tau mau ngapain dalam hidup ini ya rezekiku memang udah ada mangkoknya masing-masing memang begini aja lah hidupku begitu ya tapi you are not average oke hari ini kamu nulis the whole year tahun 2024 terlihat seperti apa besok mungkin kamu mau nulis tentang pekerjaan mungkin besoknya lagi kamu mau nulis tentang percintaan i don't know nah jadi kalau kamu lagi scripting gak usah overthinking say apakah tiap hari nulisnya harus sama ya kayak aku sehat aku kuat aku cantik aku sehat aku kuat aku cantik ya gak kayak gitu juga scripting ini bebas asalkan kamu konsisten apa yang lagi kamu mau manifest di bulan ini dulu deh apa capek target dapat 1 juta yaudah itu aja dulu di paragraf pertama nah paragraf kedua ketiga nyambung aja tapi apa yang lagi kamu mau manifest nih yang terpenting banget nih di bulan ini itu aja dulu konsisten kalimat juga gak harus sama pelak keti pelak scripting pun aku mau kamu setiap hari kenapa supaya konsisten dan direkam dengan alam bawah sadar kita menjadi habit kalau kamu gak konsisten ya akan susah terwujudnya begitu loh karena gak masuk di belief sistem kamu tapi kalaupun dalam 1 hari kamu ngerasa capek ngantuk ya gak usah dipaksa kamu tidur aja gitu loh tapi kalau kamu tanya aku pribadi dulu aku di 2 tahun pertama protect scripting bener-bener setiap hari guys nah sekarang ini tahun 2023 ya aku record video scriptingku udah gak tiap hari lagi kenapa karena sekarang aku lagi enjoy aku lagi menikmati hidup yang aku pernah scripting dari 5 tahun lalu ini aku lagi menikmatinya tapi kadang-kadang aku scripting misalnya seminggu 2 kali gitu oke what next sorry ya guys videonya ilang tapi thank you so much for watching see you in my next video bye-bye jangan lupa join di acara Bandung 20 Januari oke klik link di bawah